Pemirsa, ratusan warga Kabupaten Bandung terpapar COVID-19. Hal tersebut diketahui setelah salah satu perusahaan di kawasan Pamempek melakukan tes antigen pas kalibur lebaran kepada karyawannya. Dari hasil tes tersebut ditemukan 77 karyawan positif. Setelah muncul kluster karyawan, pihak Satgas Kecamatan melakukan tes kepada keluarga karyawan. Hingga saat ini tercatat ada 108 orang positif COVID-19. Satgas COVID-19 Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung melakukan tes PCR COVID-19 kepada warga yang kontak erat dengan puluhan karyawan PT Fengtai yang terpapar COVID-19. Tes PCR dilakukan kepada 132 orang keluarga karyawan. Setelah diketahui para karyawan PT Fengtai diketahui positif COVID-19. Menurut Kepala Puskesmas Pamempek, Yulia Abrita, pihaknya saat ini mencatat ada 108 orang warga yang terdiri dari karyawan perusahaan dan keluarga yang positif COVID-19. Pihaknya masih terus melakukan tes PCR kepada ratusan orang yang kontak erat dengan karyawan yang positif. Ini memang langsung SARS-CoV-19-nya langsung turun untuk tracking gitu ya. Dan hasilnya memang kami dapat itu sampai 132. Yang dari hasil swab yang hasil swab positif ya, PCR positif itu, 77, itu yang dikontak erat itu sekitar 132. Sekarang menambah lagi, hari ini memang ada kontak dari kami di luar itu, ada lagi, ada lagi yang lain-lainnya gitu ya, yang muncul gitu ya. Ya itulah yang dikatakan Pertama tadi, masyarakat harusnya sadar ya, kondisi memang seperti ini. Dan masyarakat mungkin tidak menyadari kondisi yang seperti ini terjadi ya. Apa memang perlu kita expose gitu, keluar bahwa kasusnya memang lagi banyak. Sedangkan menurut Camat Pamengpek, Asep Suryadi, diduga puluhan karyawan PT Fengtai melakukan perjalanan keluar kota saat libur lebaran. Berdasarkan data, jumlah karyawan yang positif ada 77 orang, sedangkan 31 orang lainnya merupakan keluarga karyawan. Hari Sabtu kita mendapatkan hasil swab PCR dari 101 orang yang di-sweb, ya. 66 berasal dari swab PT Fengtai, ya, swabantigen. Terus kemudian sisanya yang 10 kontak eratnya, terus kemudian 25 masyarakat dengan aktivitas lainnya. Hasilnya 77 orang positif, ya. Sekarang sudah dimintakan isolasi mandiri untuk semuanya. Dan hari Sabtu, Minggu, kita lakukan tracking, ya, terhadap kontak erat yang positif. Pihak Satgas COVID-19 masih melakukan tracking kepada orang yang berkontak erat. Dan pihaknya berharap masyarakat di wilayahnya tetap menjaga 5M. Sedangkan pihak perusahaan PT Fengtai belum memberikan konfirmasi terkait puluhan karyawannya yang terpepar COVID-19.